Anda kembali bersama kami di Kompas Sumut, saudara sejumlah anggota Komisi 8 DPR RI gelar kunjungan kerja spesifik ke Embarkasi Medan. Mereka berpesan agar petugas pendamping haji lebih cermat mengingat peserta ibadah haji banyak berusia lanjut. Kesiapan petugas dan fasilitas asrama haji Embarkasi Medan mendapat perhatian langsung oleh Komisi 8 DPR RI. Saat pelepasan jemaah calon haji, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya sedang mengusahakan penambahan kuota haji untuk Sumatera Utara. Embarkasi Medan dinilai cukup efisien melakukan pelayanan, terutama untuk mempercepat jalur pemeriksaan kesiapan jemaah calon haji. Dengan menyiapkan satu ruangan dinilai cukup baik untuk membantu para jemaah calon haji. Ini perlu kita lakukan inovasi-inovasi, membuat layanan terhadap jemaah sehingga mereka tidak terlalu lelah. Untuk penanganan lansia, Pak, karena ini kan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, saya mendapatkan laporan ada sekitar lima puluhan kategori lansia dan berbagai variasi. Ada lansia risti, ada lansia berkebutuhan khusus, ada yang lansia. Berkebutuhan khusus untuk sementara ada 11 orang yang harus ke Tratadoran. Saya meminta para petugas ini cermat untuk melihat lansia ini, karena memang di tahun ini kita perbesar lansia. Karena di tahun 2022 itu tidak diperbolehkan yang lansia. Untuk petugas pendamping ibadah haji, diharapkan agar lebih cermat dalam pendampingannya, mengingat peserta haji mayoritas berusia lanjut. Hingga Kamis, kloter 2 sebanyak 353 jemaah calon haji asal dari Serdang telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Sebelumnya, jemaah calon haji asal Kabupaten Madinah juga diberangkatkan dalam kloter 1 dengan jumlah 353 orang. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.